Berdirinya Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi atau STIE Semarang, diawali akan tantangan dan kebutuhan tenaga ahli terapan di bidang ekonomi yang profesional, padahal keahlian di bidang tersebut sangat dibutuhkan oleh sebagian besar perusahaan-perusahaan atau instansi pemerintah. Disampaikan Ketua STIE Semarang, Dr. St. Sunarto, bahwa pola pendidikan di kampusnya, yaitu mencetak pelaku bisnis atau entrepreneurship yang berjati diri kooperasi. Hal ini menjadi ciri atau pembeda dengan kampus lainnya yang ada. Saat ini STIE Semarang memperoleh akreditasi B dengan membuka dua program studi, S1 Akuntansi dan Manajemen. Selamat siang, pemirsa dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya, siswa Rio Martawan Suara Merdeka pada publik Pemiru Kampus. Di samping kiri saya sudah ada pimpinan STIE Semarang, Bapak Doktor STIE Sunarto MS. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Bagaimana kabinnya, Pak? Baik, baik. Baik, selamat siang, Mas. STIE Semarang ini merupakan perbulan tinggi pengembangan dari Akademi Kooperasi. Di Akop. Jadi, pada Akop itu berdiri pada tahun 1986. Yang dirintis oleh tokoh-tokoh kooperasi di Jawa Tengah. Yang diinisiasi tokoh kooperasi melalui Dewan Kooperasi Wilayah Provinsi Jawa Tengah. Jadi, kopeng bel. Visi kami adalah menjadi perbulan tinggi yang andal dalam menghasilkan nulisan yang profesional, berintentitas, bagi kepentingan bangsa dan negara dengan jati diri kooperasi. Nah, salah satu aspek dari jati diri kooperasi itu kebersamaan. Gotong-Royong, bagaimana kepentingan bersama itu menjadi acuan. Oleh karena itu, di STIE Semarang ini, yang walaupun program studi akreditasinya sudah B, juga akreditasi institusi sudah B, tapi biaya perbuliannya itu masih sangat terjangkau, dan ini sangat memperhatikan, lebih mengutamakan upaya untuk turun menterdaskan bangsa dengan apa? Biaya perbulian yang terjangkau. Sebagai wujud dari kebersamaan kami, Yayasan itu banyak memberikan biaya siswa. Jadi, mahasiswa yang kami punya, mahasiswa reguler pagi, reguler sore, dan juga karena swasta, kami punya kelas karyawan. Yang diberikan oleh Dikti, dengan menyelenggarakan pendidikan jarak jauh. Pendidikan di mana berbasis IT. Mulai tahun berapa itu? Mulai tahun 2016. Jadi, sebagian mahasiswa kami itu ada di luar kota, juga untuk memperluas akses pendidikan, mereka yang bekerja masih bisa belajar, kemudian basisnya ada IT. Jadi, mereka belajar di luar kampus, dengan didesain materi dari kampus, tetapi pada waktu waktu tertentu, ini tiga bulan, tiga minggu sekali, mereka datang di kampus. Tiga minggu sekali ya? Iya. Jadi, ada kuliah waktu, misalnya minggu ini hadir di kampus, minggu besok itu ada tutorial, minggu besoknya itu adalah kegiatan online. Jadi, ini sesuai dengan program-program pendidikan jarak jauh, yang banyak hukumnya itu adalah Permending Good Nomor 109 Tahun 2011. Permending Good Nomor 109 Tahun 2011. Kemudian juga ada Perdoman Pelaksanaan IPCC yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Kemahasiswaan. Perdoman? Perdoman pelaksanaan IPCC, pendidikan jarak jauh. Nah, ini juga merupakan satu upaya STS Semarang untuk turut serta mendukung program pemerintah perluasan pendidikan di tingkat perguruan tinggi. Biasiswa ini kami juga berikan kepada gerakan kooperasi. Jadi, Dewan Kooperasi Wilayah Kabupaten dan kota itu kami beri jatah lima orang mahasiswa untuk mendapatkan biaya jika kuliah di STS Semarang gratis selama studi di sini. Jadi, SPP-nya dibebaskan keria asan. lima orang setiap kabupaten. Jadi, itu gratis. Jadi, tidak membayar SPP, tinggal mereka biaya hidup. Itu sudah dua tahun yang lalu. Sudah dua tahun yang lalu. Ada beberapa yang merespon. Ya, dari Tegak, dari Kota Semarang ada yang merespon. Jadi, di samping dengan mahasiswa yang berguler ini kita berikan biaya asan untuk SPP. Kemudian yang lain, kami juga membangun jaringan kerjasama dengan sekolah sambil kerja atau kerja sambil sekolah. Dua hari yang lalu, kami mengadakan MOU dengan lembaga training di Singapura. STS Semarang ini juga berbasis kooperasi kami menjalin kerjasama dengan dinas-dinas. Terutama dinas kooperasi. Di Jawa Tengah? Jawa Tengah. Dari Semarang, Yulianto, Suara Merdeka.tv